Ya, selanjutnya pemirsa maraknya kejahatan cyber dan penyalahgunaan data membuat Menteri Komunikasi dan Informatika Jonny Gerald Plait menyampaikan pentingnya regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Ia mendorong agar DPR RI menjadikan RUU tersebut sebagai prolegnas prioritas. Menkominfo Jonny G. Pelatih menyatakan pentingnya regulasi mengenai perlindungan data pribadi di tengah maraknya kejahatan cyber. Jonny mengungkapkan adanya amanat dari Presiden Jokowi untuk menjaga kedaulatan data termasuk data pribadi sehingga pemerintah mengusulkan adanya suatu regulasi tentang perlindungan data. Jonny menambahkan sejauh ini aturan mengenai data tersebar dalam beberapa regulasi yang menyebabkan tidak adanya payung hukum yang jelas tentang perlindungan data pribadi. Yang kedua, Presiden juga mengingatkan terkait dengan kedaulatan data. Saat ini ke data-data termasuk disitu data pribadi, warga negara itu tersebar di begitu banyak aturan dan undang-undang. Sangat sektoral dan parsial. Nah kita inginkan untuk melakukan kompilasi ini dalam satu undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, RUU-PDP. Yang nanti ya kalau memang itu bisa kita lakukan tentu kita perlu menempatkannya di dalam Prolegnas Prioritas DPR RI dan Prolegnas 2020, Prolegnas Prioritas 2020 dan Prolegnas 2020-2024. Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai perlindungan data pribadi termasuk kewajiban dari pengolah data. Oleh sebab itu dibutuhkan Undang-Undang Baru yang dirangkum sebagai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta. Dengan adanya simplifikasi regulasi maka akan memudahkan bagi masyarakat